Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali kita lanjutkan Program Cara Mudah Membaca Al-Quran Untuk Pemula Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan Materi kita pada Ayat yang ke-92 Dalam Surah Al-Baqarah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walakad jاءكم Mousa Bilbayinati Thum Atta khatum Al-Ijla Minba'dih Thum Atta khatum Al-Ijla Minba'dih Waentum Al-Ijla 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 Ada pun kandungan tejud Yang ada di dalamnya Walakad jاء Walakad jاء Al-Ijla Huruf dal Salah satu huruf kol-kolah Berada di tengah kata Maka kita pantulkan dengan pantulan yang ringan Kol-kolah segera Walakad jاء Al-Ijla Dia dibaca dengan panjang Mat 4 harokat Karena setelahnya Ada Hamzah Walakad jاء Akum Musa Bilbayinati Kemudian Mim Tashjid Wajibul Gunnah Dengung kita tahan Saat dibaca dengan panjang Mat 2 harokat Bilbayinati Thum Atta khatum Al-Ijla Minba'dih Bayinat Nah dibaca dengan panjang Mat 2 harokat Kemudian disini ada Mim Tashjid Dengung Wajib ditahan Kemudian Disini ada huruf jim Huruf kol-kolah Karena berada di tengah kata Kembali kita pantulkan dengan pantulan yang ringan Atau kol-kolah segera Kemudian Non bertemu dengan bak Ini hukumnya adalah Iklab Ya dengung Kita tahan dengan cara membuka sedikit bibir Mim Tidak dibaca Mim Tidak dibaca dengan bibir yang dirapatkan Mim Ba'dihi Wa'antum Zalimun Kemudian Hi dibaca dengan panjang Mat 2 harokat Wa'antum Nun sukun Berjumpa dengan huruf Ta Salah satu huruf Ikhfa Dengung kita tahan Dengan dengung yang tipis Antum Tidak boleh dibaca dengan Antum Tapi dengungnya tipis Diarahkan ke huruf Ta Wa'antum Dho dibaca Mat 2 harokat Dan mu Boleh dibaca Panjang 2 4 ataupun 6 Dan lebih utama Dibaca panjang Mat 4 harokat Demikian Cara mudah membaca Surah Al-Baqarah Ayat yang ke 92 Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada Saran Ataupun pertanyaan Silahkan sampaikan Pada kolom komentar Barakallahu fiikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh